Pemirsa, kita berjumpa lagi pada sarasihan bulan November ini. Pembicaraan kita kali ini sekitar politik internasional. Bagaimana peran Indonesia dalam percaturan politik internasional dengan asas politik luar negeri kita yang bebas aktif. Peserta sarasihan ini adalah mereka yang mempunyai perhatian terhadap politik internasional, yaitu Bung Teo Sambuaga, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Bung Marjuki Dariusman, Sarjana Hukum, seorang pengamat masalah internasional, Mbak Dr. Dewi Fortuna Anwar, peneliti LIPI dan SIDAS, Bung Fadli Zong, Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Indonesia Pengamat Masalah Internasional. Bagaimana pendapat dan pandangan mereka terhadap isi-isi internasional dan peran Indonesia dalam melaksanakan diplomasi internasional? Saya yakin sarasihan ini menarik untuk diikuti dengan dipandu oleh Bung Ruli Hairul Azwar. Bung Fadli, saya tahu Anda ini tokoh mahasiswa, yang meminati masalah-masalah internasional. Sebagai tokoh mahasiswa, tentu Anda mengamati masalah-masalah ini secara lebih jernih mungkin ya. Sebagaimana kita ketahui Indonesia ini menganut sistem politik luar negeri bebas aktif. Bagaimana persepsi Anda dari kacamata Anda mengenai prinsip dan implementasinya politik luar negeri itu? Saya pikir kalau kita bicara mengenai politik luar negeri yang bebas dan aktif, kita harus melakukan sedikit refleksi bagaimana politik luar negeri bebas dan aktif itu lahir. Saya pikir referensi yang paling baik untuk mengacu pada politik bebas dan aktif itu adalah pidato Bung Hatta ya, ketika dia mengatakan mendayung antara dua pulau. Bahwa artinya kemudian ini diacu menjadi bebas dan aktif, saya pikir ya politik ini lahir dalam satu suasana bipolaritas gitu. Nah lalu mengalami berbagai interpretasi ya, hingga kemudian terpakai sekarang gitu. Bahwa apa yang dilakukan oleh Bung Hatta, saya pikir bukannya taking sides ketika itu memilih Amerika atau memilih di Soviet. Tetapi apa yang dilakukan Bung Hatta atau apa yang dipikirkan oleh Bung Hatta adalah kita making sides gitu. Dia kan waktu itu mempertanyakan apakah tidak ada pendirian lain gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep itu sekarang yang terus berkembang, kita semua sudah tahu bahwa bebas ya, bebas dari pengaruh manapun dan aktif. Aktif dalam ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dan menciptakan perdamaian dunia. Sampai kiri itu sudah jelas. Tetapi dalam implementasi saya melihat keaktifan itu belum menunjukkan satu suasana yang sophisticated lah. Katakanlah begini, kalau boleh dibandingkan gitu, dibanding dengan Malaysia atau beberapa negara berkembang lain, mereka cenderung lebih ya, katakanlah progresif ya, atau high profile menghadapi masalah-masalah internasional. Termasuk Bung Karno ya, lepas dari masalah ideologis. Nah, sekarang kita cenderung untuk bersikap safe gitu. Dan tidak melakukan manuver-manuver yang mengandung resiko yang tinggi. Nah, saya pikir implementasi inilah yang lebih banyak terjadi pada kita. Di satu sisi ini merupakan satu ambivalensi ya, terhadap pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Tapi di sisi lain juga mau mengamankan kepentingan nasional. Ya, karena sudah menjadi ya satu yang dirumuskan sejak awal bahwa politik luar negeri Indonesia bertujuan untuk kepentingan nasional. Saya pikir itu beberapa sisi. Jadi, maksud Anda kurang aktif gitu ya. Kalau Anda gimana? Anda kan peneliti, peneliti ya, mungkin banyak tahu mengenai ini. Bagaimana persepsi Anda mengenai politik luar negeri kita? Ya, tadi Bung Fatli telah memberikan sedikit penjelasan tentang latar bakang lahirnya politik bebas aktif kita ya. Salah satu yang paling esensial dari konsepsi politik kita itu adalah kemandirian. Ini adalah kenapa Bung Hatta mencintuskan bebas dan aktif. Itulah berdasarkan pada rasa nasionalisme yang cukup tinggi. Jadi, tidak hanya sekedar bebas dari pengaruh luar yang akan mengungkung gerak-gerik kita, tapi adalah menunjukkan nasionalisme yang akan memberikan kita otonomi yang lebih tinggi dalam menjalankan politik luar negeri. Memang seperti disinggung oleh Bung Fatli tadi, di dalam implementasinya, bebas dan aktif itu memiliki kadar yang sangat berbeda-beda. Karena walaupun konsistensi nasionalisme itu tetap dipelihara, yaitu selama ini Indonesia tidak pernah misalnya terlibat dalam fakta militer dengan negara-negara barat, seperti yang pernah terjadi di Seattle dan sebagainya. Dan juga Indonesia tidak pernah memberikan tanahnya untuk menjadi pangkalan militer asing. Ini konsistensi yang tetap dipelihara. Tetapi di dalam implementasi yang lainnya itu memang mempunyai kadar yang sangat berbeda-beda. Selama awal-awal kemerdekaan kita itu bebas aktif lebih ditekankan pada anti-kolonialisme, untuk mencapai kemerdekaan yang lebih luas. Terutama pada akhir 50-an itu untuk mencapai liberalisasi Irian Barat. Jadi akhirnya di bawah Bung Karno saat terakhir, bebas aktif lebih diartikan kepada anti-barat. Sehingga kecundungannya justru kita sudah tidak bebas lagi karena itu mendorong Indonesia lebih dekat kepada negara-negara kiri, negara komunis misalnya. Nah di bawah pemerintahan Orde Baru, itu seolah-olah terkesan ada reorientasi yang cukup mendasar terhadap politik luar negeri kita. Di mana kepentingan pemerintah yang paling utama adalah pembangunan ekonomi, yang sangat terlantar di bawah Orde Lama. Sehingga politik luar negeri Indonesia lebih diabdikan kepada cara-cara untuk mendapatkan dana atau bantuan-bantuan investasi, teknologi, dan sebagainya untuk pembangunan ekonomi tadi. Nah selama Orde Baru ini kelihatan bahwa Indonesia lebih banyak menggalang persahabatan dengan negara-negara maju yang bisa memberikan bantuan ekonomi kepada kita. Dan juga menggalang persahabatan dengan negara-negara berkembang yang sepandangan dengan kita, khususnya di negara-negara sekawasan. Untuk menjaga stabilitas dan keamanan, karena tanpa stabilitas ini pembangunan ekonomi tidak jalan. Nah kritik yang terjadi adalah bahwa politik luar negeri Indonesia seolah-olah telah meninggalkan bebasan aktifnya tadi, yaitu kemandirian. Kenapa tidak mau ketergantungan kita terhadap bantuan ekonomi asing, itu memaksa kita lebih sempit dalam menafsirkan apa itu aktif dan apa itu bebas. Nah sekarang dengan berakhirnya perang dingin dan juga dengan dicapainya tahap-tahap pembangunan dalam negeri kita yang telah memungkinkan kita untuk bernafas sejenak ya begitu, memang sudah saatnya menurut saya untuk mengavaluasi kembali secara mendasar apa yang kita maksud dengan bebas aktif itu. Apakah paradigma-paradigma yang lahir semasa perang dingin masih relevan dengan sekarang atau tidak? Apakah perlu ditegaskan kembali? Apa yang kita maksud dengan bebas aktif itu? Dan menurut saya, politik luar negeri Indonesia, kalau kita ingin merujuk kembali kepada pembukaan Undang-Undang Nasar 45, yaitu turut memelihara perdamaian dunia dan sebagainya, sini menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia itu tidak hanya diperuntukkan untuk membangun pembangunan Indonesia itu sendiri. Jadi tidak hanya narrow self-interest ya untuk politik luar negeri. Tapi Indonesia itu mempunyai komitmen, yaitu suatu visi dan suatu misi dalam memelihara suatu tata internasional yang lebih beradab. Yang aktifnya itu ya? Yang aktifnya gitu. Jadi mungkin kita perlu merenungkan kembali secara lebih mendalam apa konsepsi dari politik luar negeri kita, supaya politik luar negeri itu tidak hanya suatu reaksi otomatis misalnya terhadap perubahan-perubahan baru, tanpa ada pemikiran yang mendasar. Sampai ke reorientasi maksud Anda gitu? Tidak harus reorientasi, tetapi perlu kita kaji kembali apa dasar-dasar dari politik luar negeri kita yang perlu kita pertahankan dan apa yang perlu kita revisi atau perbaharui tanpa meninggalkan konsep dasar dari bebas aktif itu. Oke, jadi kalau tadi Dewi berpendapat memang prinsip-prinsip dasar mesti ada dalam perkembangan perjalanan politik luar negeri itu ya. Gimana, Bung Tio? Mesti ada. Prinsip-prinsip dasar yang mendasari politik luar negeri kita yang bebas aktif adalah bersifat kontinu. Sejak bangsa kita merdeka pada tahun 1945 itu tertuang secara jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Asam 45 yang pasti itu nilai-nilai kita turut memperjuangkan kemerdekaan nasional bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia yang terjajah. Kemudian turut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian, berdasarkan keadilan sosial, dan berdasarkan kemerdekaan nasional. Ini prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasari politik luar negeri kita yang kita sebut politik luar negeri yang bebas dan aktif. Tetapi implementasinya disesuaikan dengan tantangan, disesuaikan dengan keadaan. Dan dalam hal ini sudah tentu politik implementasi daripada politik luar negeri yang bebas aktif itu berlangsung secara dinamis. Kita perlu mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia. Nah, tetapi bebas itu sendiri mengandung pengertian tadi saya sependapat bahwa kemandirian dalam pengertian kita bebas menentukan langkah-langkah politik luar negeri kita sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan kita sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Sudah tentu dalam hal ini secara bijaksana kita bisa menggunakan berbagai situasi di sekitar kita untuk kita mempertimbangkan dalam menentukan langkah-langkah kita. Ini yang disebut dengan bebas kemandirian. Dan aktif adalah turut aktif berpartisipasi, menciptakan ketertiban dunia tadi yang berdasarkan perdamaian, keadilan sosial, dan kemerdekaan nasional. Nah, oleh karena itu, ke depan pasca perang dingin ini kita lihat terjadi berbagai perubahan-perubahan di dunia yang sangat mendasar, terjadi perubahan-perubahan di lingkungan kita secara regional, dan memang perlu kita mengambil langkah-langkah implementatif yang lebih dinamis untuk menjawab situasi dan kondisi sekarang ini. Kalau kita mengatakan bahwa politik luar negeri kita yang bebas aktif itu diabdikan kepada kepentingan nasional, itu bukan merupakan kepentingan yang sempit. Karena di dalam kepentingan nasional kita itu ada misi, bukan ambisi, tetapi misi. Misi tadi itu aktif, turut membangun dunia ini yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita anggap baik, dan juga berdasarkan tren dan dinamika masyarakat, termasuk masyarakat dunia. Nah, dengan demikian, kalau kita berbicara tentang implementasi politik luar negeri yang bebas aktif, sekarang ini kita melihat bahwa saatnya memang tepat sekali kita untuk melambil langkah-langkah dalam rangkah melebarkan usaha-usaha kita secara lebih asertif, secara lebih aktif, secara lebih dinamis untuk menjawab tentutan dan perkembangan zaman dalam rangkah mewujudkan kepentingan nasional kita. Karena ingat, kepentingan nasional kita itu bukan hanya sempit, tetapi juga termasuk ke hal-hal yang di luar batas negara kita. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang bersifat ambisi, tetapi lebih berdasar kepada misi tadi. Bung Marzuki, mungkin pengamat masalah internasional juga punya pendapat mengenai masalah ini, Bung. Silahkan. Persepsi tentang politik luar negeri Indonesia, itu selalu dikaitkan dengan beberapa prinsip yang mendasar, yang secara historis tentu sebagaimana dari Bung Fahdi uraikan, dibentuk oleh suasana perjuangan pada hari-hari atau tahun-tahun awal daripada Republik. Di dalam memperjuangkan kemerdekaannya maupun konsolidasi kemerdekaan. Dan karena itu, politik luar negeri yang dimikian itu mempunyai suatu dasar yang kokoh di dalam proses pembentukan negara Republik Indonesia itu sendiri. Dan ciri daripada politik luar negeri Indonesia sentiasa melekat pada proses konsolidasi dan penguatan daripada negara hingga saat ini. Nah, pengertian bebas aktif itu melekat hingga saat ini. Dan di dalam perjalanan telah menjadi suatu inspirasi bagi lahirnya berbagai upaya bersama di dunia internasional yang meliwati kompensi Asia-Afrika yang kemudian melahirkan gerakan non-blok yang dipimpin oleh Indonesia pada saat ini menggambarkan suatu benang merah daripada pengertian bebas aktif yang lahir dari sejak awal Republik ini sampai dewasa ini. Konsistensi itulah yang menjadi benang merah daripada politik luar negeri Indonesia selama ini. Tentunya di dalam perjalanan tantangan-tantangan yang dihadapi itu berlain-lainan. Dan oleh karena itu kita beruntung mempunyai suatu prinsip bebas aktif sebagai tolok ukur untuk melihat dan mengevaluasi politik luar negeri kita dari waktu ke waktu. Jadi kesan yang sekarang tentunya ialah bahwa politik luar negeri Indonesia ini lebih merupakan rangkaian daripada kebijaksanaan-kebijaksanaan luar negeri dibanding daripada suatu gerak yang utuh atau menyeluruh daripada sesuatu politik yang membawa bangsa ini secara keseluruhan pada suatu tujuan tertentu. Ini tidak berarti bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang selama ini dilaksanakan itu tidak bebas dan tidak aktif. yang menjadi soal ialah seringkali ialah mengenai profil daripada politik luar negeri Indonesia ini. Nah, tapi kalau kita lihat selama ini sebetulnya politik luar negeri yang bebas aktif secara konsisten telah dijalankan tetapi dengan gaya yang berlainan dengan gaya daripada pelaksanaan politik luar negeri di masa yang lalu. Juga situasi telah berubah komunikasi dan kemajuan teknologi telah membuat masyarakat semakin terlibat di dalam masalah-masalah luar negeri melalui televisi dan sebagainya. Nah, dengan demikian maka politik luar negeri yang bebas aktif akan semakin diikuti oleh masyarakat dan dengan demikian maka pelaksanaan politik yang demikian ini akan semakin mendapatkan sorotan dari publik opini yang di dalam tahun-tahun terakhir ini memang telah melahirkan berbagai kalangan yang membantu pembentukan daripada publik opini mengenai masalah-masalah internasional. Dan dengan demikian maka tantangan-tantangan baru yang dihadapi oleh politik bebas aktif tentunya meliputi persoalan-persoalan yang mungkin pada masa yang lalu tidak begitu menonjol tetapi pada saat sekarang ini lahir dari suatu hubungan yang sangat erat antar negara antar lain masalah-masalah lingkungan hidup masalah hak agarasi manusia masalah demokrasi termasuk masalah ideologi. Nah, dengan berakhirnya perang dunia perang dingin tidak berarti bahwa masalah-masalah ideologi sudah selesai dan karena itu saya kira di tahun-tahun yang mendalam ini berbagai tantangan yang dihadapi oleh politik bebas aktif itu sekaligus merupakan kendala tetapi juga sekaligus merupakan peluang bagi kita untuk melaksanakan politik kita yang luar negeri yang bebas aktif. Anda juga menyinggung sedikit masalah perubahan kondisi tadi ya kira-kira ini menjadi kendala dalam langkah kita mau meningkatkan peran itu apa kira-kira tantangan yang sangat perlu kita perhatikan untuk meningkatkan peran politik itu? Dulu, waktu sebelum pasca perang dingin ini selesai dunia nampaknya lebih sederhana ya tadi dikatakan berfadli bipolar ya sekarang dengan runtuhnya atau runtuhnya Indo-Soviet suatu perkembangan yang baru tentu timbul dimana satu negara besar menjadi suatu kekuatan tunggal di dunia internasional yaitu Amerika itu tentunya juga melahirkan berbagai masalah oleh karena kestabilan yang relatif daripada dunia dengan adanya keseimbangan bipolar itu sekarang telah menjadi cair dan kita harus mencari jalan untuk melindungi kepentingan-kepentingan nasional kita di dalam suasana yang serba tidak pasti itu dan ketidakpastian itulah yang menjadi tantangan pokok saya kira dari politik luar negeri kita yang bebas aktif tetapi selama kita berbagi kepada prinsip-prinsip tentang kemanirian tadi yang dikembangkan oleh Masudha Dewi saya kira itu satu prinsip yang dapat mengantar kita untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul yang terutama dikaitkan dengan kelanjutan daripada pembangunan nasional kita karena politik luar negeri kita di hubungkan secara langsung dengan kepentingan pembangunan nasional dan ini tentunya berjermin pada bagaimana kita mampu memajukan kehidupan nasional kita di tengah-tengah ketidakpastian ketidakpastian yang serba cair dewasa ini dan satu jalan yang telah kita tempuh sejak awal tahun 66 adalah membangun suatu lingkungan yang mendukung kehidupan nasional kita di Asia Tenggara ini dengan dilahirkan ASEAN dan ASEAN dalam masa 20 tahun ini telah berkembang dan kemudian sekarang kita memasuki fase baru dimana ASEAN bersama-sama dengan suatu lingkungan yang lebih luas APEC juga menjadi suatu tatanan di kawasan ini di tengah-tengah mana Indonesia saya kira akan bisa memainkan peranannya yang besar tanggapan-tanggapan mengenai kebijaksanaan ASEAN atau APEC dan sebagainya gimana menurut Bu Dewi apa memang ada tanggapan dengan daya kritis masyarakat semakin luas tadi ya itu betul sekali apa yang dikatakan Bung Marzuki tadi bahwa sekarang publik opini sudah semakin ingin memainkan peran di dalam memainkan mengambil keputusan tidak hanya keputusan politik luar negeri tetapi dalam segala macam kehidupan kita selama ini memang ada kesan bahwa politik luar negeri kita itu terlalu elitis dan kurang transparan karena banyak keputusan-keputusan itu tentu diambil hanya pada level tingkat tinggi saja memang harus diakui bahwa politik luar negeri dimanapun termasuk di negara yang paling demokratis memang hanya concern dari segelinder elit saja tetapi walaupun bagaimana di negara demokrasi tentu yang lebih parlementar misalnya atau yang atau seperti kongres di Amerika itu kongres memainkan peran yang lebih aktif nah cuman di Indonesia politik luar negeri mungkin tidak terlalu diperdebatkan di dalam MPR juga tidak terlalu diperdebatkan di media masa kecuali apabila dia menyentuh hal-hal yang langsung meras dirasakan penting oleh masyarakat kita misalnya masalah timur tengah PLU dan sebagainya tapi lain daripada itu kita tidak tahu persis kenapa satu politik luar negeri dibentuk apa ya komisi satu yang pernah ngomongin soal kebiasaan oleh karena itulah kita harus merubah pandangan kita bahwa seakan-akan politik luar negeri itu urusan diplomat aja urusan pemerintah saja padahal zaman sekarang ini untuk berdiplomasi dalam rangka meningkatkan peranan politik peranan Indonesia di luar negeri baik secara multilateral maupun bilateral sekarang ini di samping masalahnya itu banyak juga yang berperanan bukan hanya pemerintah apalagi bukan hanya diplomat parlemen wanita pemuda jurnalis NGO itu sayang sekarang ini mempunyai peranan yang besar karena itu saya kira perlu ada usaha dari kita semua untuk secara transparan membuka kepada masyarakat bahwa politik luar negeri ini jangan menjadi concern orang-orang di pemerintahan atau orang-orang di DPR saja atau pers tetapi semua pihak dengan demikian sekarang ini juga kita bisa memanfaatkan maksud saya negara bisa memanfaatkan semaksimal mungkin peranan mahasiswa sekolah di luar penting sekali kan termasuk saya ingin melihat dulu pertama sebelum kita beranjak ke situ ya saya ingin mengomentari Bung Marzuki tadi mengenai bahwa ideologi itu masih masih hidup lah kira-kira dalam saya pikir justru setelah perang dingin berarti ya pentotalan habis dari containment policy yang pernah dikeluarkan oleh Truman gitu walaupun itu sudah lama juga berakhir saya pikir kita sudah masuk ke dalam era pasca ideologi gitu ya dan menurut saya begitu perang dingin habis justru yang muncul yang mencuat adalah dua konsep yang paling penting yaitu demokrasi dan hak-hak azazi manusia saya pikir saya pikir kalau kita tidak ya tadi Mbak Dewi katakan merevaluasi atau apa ya merevitalisasi atau mengkoding lah saya pikir yang tepat ya untuk politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif ya saya pikir harus mengarah ke sana gitu harus mengarah kepada situasi kondisi demokrasi dan hak-hak azazi manusia saya pikir karena ya dilihat dari kelahirannya tadi dalam suasana yang bipolar dan sekarang ini yang ya bisa disebut tadi monopolar atau multipolar saya pikir itu bisa didiskusikan kemudian nah dalam suasana seperti itu ya segala diplomasi saya pikir juga harus menyangkut tatanan-tatanan ya demokrasi dan hak-hak azazi manusia nah kalau saya boleh mengomentari sejauh ini diplomasi yang dibawakan kan bisa dua jalur ya saya pikir oleh para duta besar dan para staffnya atau melalui konferensi-konferensi ya baik oleh pemuda perempuan atau NGO dan sebagainya di kalangan pemuda pergaulan internasional atau diplomasi pemuda Indonesia di forum-forum internasional saya pikir ya masih lemah sekali di samping kendala bahasa juga orang yang dipilih untuk muncul dalam forum itu memang orang yang bukan diseleksi saya pikir ini harus ditinjau kembali saya pikir itu saya pikir harus ada penseleksian ini kemudian kalau kita lihat misalnya diplomasi LSM di luar negeri ya karena LSM saya pikir juga sering kali kontra dengan pemerintah misalnya dalam soal hak azazi manusia nah perlu ditinjau kembali itu apa yang salah kenapa ada LSM LSM kita yang merugikan baru pentingan nasional kita malah ya tapi apa betul tapi maksud saya mengapa mereka bersuara vokal di luar maksudnya ada ukuran vokal kita apa dia maksudnya ada sesuatu saya pikir saya pikir keterbukaan saya pikir keterbukaan dari pemerintah dengan diplomasi keluar juga semakin terbuka mungkin itu seharusnya mereka menjadi orang kita itu ya malah enggak itu ya tapi satu hal yang dikatakan sesudah perang dingin maka sudah tidak ada lagi aspek ideologi dalam hubungan-hubungan internasional saya kira kita perlu kaji lebih dalam itu sebab apapun isunya demokrasi hak azazi manusia saya kira itu refleksi juga daripada ideologi jadi persoalan dan saya kira itu bukan terlalu tidak perlu terlalu cepat kita mengatakan bahwa ideologi itu sudah lewat sebab bagaimanapun juga meskipun isu-isu yang menonjol sekarang nampaknya lebih praktis lebih konkret tetapi kalau kita teliti lebih jauh itu juga tidak lepas daripada ideologi dan menurut kita itu bukan sesuatu hal yang baru atau sesuatu hal yang perlu ditabukan yang penting sekarang ini bagaimana kita di dalam perjuangan politik luar negeri demi kepentingan nasional kita kita juga menguasai seluruh permasalahan-permasalahan yang menjadi topik di dalam hubungan-hubungan internasional dan kemudian kita tes dengan kemampuan serta nilai-nilai yang kita anggap baik di dalam memperjuangkan misi nasional kita dan kita perjuangkan secara tuntas di luar negeri melalui diplomasi yang dilaksanakan bukan saja oleh pemerintah tetapi bukan hanya duta besar saja tetapi oleh ilmiahwan oleh wanita pemuda kalau kita bisa setelah dirangkungkan dari beberapa komentar tadi nampaknya tugas kita yang paling esiensel sekarang ini adalah mengidentifikasi kendala dan peluang bagi politik luar negeri kita itu sendiri baik kendala dan peluang dalam sistemiknya yaitu lingkungan internasionalnya maupun kendala dan peluang dari dalam negeri itu sendiri nah tadi Bung Kiki telah menjelaskan beberapa kendala dan peluang yaitu sistem yang sistem internasional yang semakin cair yang semakin tidak menentu ketidakpastian itu merupakan tantangan tersendiri tapi salah satu tantangan bagi Indonesia dan negara-negara berkembang yang sama posisinya seperti Indonesia adalah bahwa selama peran dingin di satu pihak memang ada keterbatasan di dalam menentukan langkah di lain pihak kita juga bisa melakukan bargaining position karena negara-negara adidaya itu berusaha untuk menarik masing-masing negara berkembang itu untuk berada pada di pihak dia sehingga karena masalah konfrontasi ideologi global antara komunisme dan negara barat kapitalisme begitu mencekam dunia secara seluruhan negara-negara barat yang berusupaya menjalin hubungan dengan negara-negara berkembang cenderung menutup mata terhadap hal-hal yang menurut mereka kurang baik di negara berkembang itu masalah demokrasi masalah human rights dan sebagainya itu itu bukan hal baru yang baru lahir sekarang saja itu sudah ada dari dulu di Amerika misalnya waktu Carter itu human rights sudah menjadi misi dari politik luar negara tapi karena kepentingan Amerika waktu itu adalah untuk mengalahkan Uni Soviet meng-contain komunisme mereka meranggapan bahwa abuses of human rights atau kurangnya demokrasi negara berkembang adalah evil yang lebih kurang itu lesser of two evils dan mereka mau bersahabat dengan negara-negara yang mungkin sistem pemerintahnya kurang mereka sukai nah sekarang dengan berakhirnya perang dingin layar pertama ini lapisan pertama dari sistem politik Indonesia sudah hilang sehingga sekarang negara-negara barat seperti Amerika misalnya tidak lagi melihat Indonesia atau Filipina atau sebagainya sebagai suatu strategic importance bukan berarti kita tidak lagi penting tetapi sebagai suatu negara yang jarak tersekis penting untuk menghadapi China atau menghadapi Uni Soviet karena itu kita kehilangan buffer dalam hal itu nah ini merupakan tantangan karena hal-hal yang human rights dan demokrasi tadi mulai mencuat kembali dan munculnya pemerintah demokrat di Amerika juga tidak bisa dilepaskan dari berakhirnya perang dingin selama perang dingin berada sulit bagi pemerintah demokrat yang begitu ideologis ya dalam memperjuangkan human rights dan demokrasi tadi saya setuju dengan Mas Teo bahwa itu ada unsur ideologisnya di situ itu kurang bisa memanfaatkan situasi contohnya waktu politik diberkata tentang Iran itu sama sekali tidak menguntungkan bagi Amerika akhirnya dan itu merupakan kendala yang pertama tantangan yang pertama kita tidak lagi punya shield tidak lagi punya proteksi untuk bersembunyi dari tuntutan-tuntutan negara-negara barat tadi dan juga tantangan yang kedua adalah munculnya negara-negara baru yang ex-komunis atau negara-negara yang sekarang mulai mengikuti sistem kapitalis dan ini mulai menarik perhatian negara-negara barat lebih mereka lebih sekarang memperhatikan negara-negara ex-komunis di Eropa Timur misalnya ketimbang negara-negara yang sudah cukup stabil ini kaitannya dengan ekonomi berarti dulu kaitannya juga dengan ekonomi kita dibantu walaupun politik kita mungkin tidak terlalu demokratis tapi kita tetap dibantu supaya komunis tidak berkuasa tetapi sekarang ini mereka merasa tidak perlu lagi terlalu memperhatikan negara-negara yang sudah relatif stabil ini sehingga ekonomi investasi dan sebagainya mulai diarahkan secara besar-besaran melatih Indonesia untuk mandiri nah ini bahkan memaksa kita ini adalah tantangan yang kita hadapi dan bagaimana kita bisa berperan supaya perhatian tetap banyak ke negeri kita paling kurang investasi modal dan sebagainya tetap masuk ke negeri kita dan bagaimana kita bisa bermain di situasi yang lebih secara ini nah dari dalam negeri sendiri itu kendala yang sudah disebut oleh Bung Teo dan Bung Padli tadi salah satunya adalah karena politik luar negeri kita kurang transparan itu publik sangat terbatas keterlibatannya sehingga apabila politik luar negeri kita itu diserang dari luar itu pemerintah berdiri sendiri dia pemerintah kurang mampu memobilisasi sebenarnya unsur-unsur kekuatan yang ada di dalam negeri sendiri untuk ikut membantu perkembangan politik luar negeri kita kita menghadapi gempuran diplomasi dari luar terutama sehak asasi manusia ataupun demokrasi terkesan seolah hanya pemerintah yang mempertahankan yang defense sehingga ya agak menyulitkan posisi pemerintah juga apa ada kesan begitu masyarakat kurang arti waktu DPR juga gak membantu apa bagaimana nah saya kira ini yang masyarakat belum banyak tahu ya bahwa berbagai forum internasional baik bilateral maupun multilateral itu juga bukan hanya forum pemerintah tetapi ada forum-forum masyarakat forum wanita forum parlement forum jurnalis dan disana ada isu-isu yang seperti itu yang disebut sebagai gempuran tadi nah disana juga ada usaha-usaha yang dilakukan oleh berbagai NGO atau berbagai sektor dalam kehidupan ini yang turut mengatasi dan menghadapi masalah-masalah ini tetapi ini masyarakat belum tahu dan saya kira untuk supaya meningkatkan meningkatkan keterlibatan dan partisipasi semua sektor masyarakat dalam turut berdiplomasi turut melaksanakan politik luar negeri di dalam mewujudkan kepentingan nasional kita diseminasi penyebarluasan itu berbagai isu dan berbagai masalah yang kita hadapi serta berbagai cara di dalam menghadapi perlu disebarluaskan ke masyarakat kedua kita juga saya kira jangan terlalu terpenjara oleh satu dua isu kita mempermayang menghadapi masalah tim-tim di forum internasional kita di dalam negeri memang sudah mempunyai sikap bahwa itu sudah selesai di dalam satu dua forum internasional itu masih kita hadapi tetapi kita pada satu pihak kita menjawab jangan sekedar defensif tetapi ofensif untuk menjawab hal-hal tersebut tetapi pada saat yang lain kita juga jangan membuat kita tidak berperanan dalam isu-isu lain umpamanya soal isu-isu yang juga menjadi kerja selama selatan-selatan kerja selama utara-selatan isu perdagangan isu ekonomi isu persenjataan nuklir isu dan bosnia hersegovina somalia kita juga harus tetap berperanan disana untuk mengambil prakasa kalau boleh saya beri penampilan saya pikir masalahnya memang masalah di dalam negeri kenapa misalnya pemerintah yang menjadi corong adalah bukti bahwa keterlibatan masyarakat memang kurang satu sisi dan kurang terlibatnya masyarakat ini bisa kita lihat apakah ini satu distance atau satu gap antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal politik luar negeri perbedaan itu juga merupakan perbedaan aspirasi saya pikir antara LSM dan pemerintah makanya dalam forum-forum itu justru LSM bergabung dengan negara-negara maju dengan LSM-LSM negara-negara maju dan pemerintah negara maju melawan pemerintah sendiri saya pikir pemecahannya adalah ke dalam bagaimana demokratisasi bisa berjalan dengan dengan sebaik-baiknya dan gap ini bisa diperkecil termasuk gap aspirasi tadi nah untuk menanggapi isu-isu yang berkembang misalnya saya juga melihat kurang ya kurang apa ya high profile tadi pemerintah misalnya dalam isu Bosnia kemudian Somalia Somalia saya pikir dengan memberikan bantuan sementara itu kita sekarang sedang menjabat sebagai ketua gerakan non-blok satu gerakan yang mempunyai 108 negara saya pikir ya walaupun negara-negara barat kurang menghargai tapi ini saya pikir bisa dimainkan gitu bola ini nah tetapi orang masih melihat ini kurang gitu bagaimana kita masih berjalan lamban sekali menghadapi isu-isu ini padahal kita sudah cukup berbuat banyak dalam satu tahun saja kita membuat kepemimpinan non-blok sebenarnya sudah banyak yang kita buat ya soal hutang negara-negara berkembang soal kependudukan soal kerjasama teknologi kemudian dalam soal di luar gerakan non-blok yang kita mimpin dalam soal ASEAN saja menghadapi APEC ini yang sedang di pertemuan kita telah cukup berbuat banyak dan sedang berbuat misalnya gini kita ambil contoh saja G7 ketika Pak Harto ke Jepang kita mengajukan Jakarta Message dan permintaan negara-negara berkembang agar G7 lebih memperhatikan negara berkembang tetapi kenyataan hasil dari G7 ketika itu G7 lebih memfokuskan diri kepada Rusia ketimbang negara berkembang jadi hanya disinggung sedikit ini memperlihatkan bahwa gerakan non-blok ini kurang kurang dianggap oleh negara-negara sebetulnya gini ini partisipasi rakyat ya itu sudah jauh dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu karena selama 10-15 tahun terakhir ini lahir juga lembaga-lembaga pengkajian yang ikut membentuk publik opini mengenai masalah-masalah luar negeri yang membantu keterlibatan masyarakat misalnya dalam hal Bosnia itu saya kira suatu suatu bukti yang real tentang keprihatinan rakyat kita mengenai suatu masalah internasional yang begitu merasuk sampai main bola aja ya di manusia nah soal kita saya kira adalah tidak endaknya satu dua soal yang menjadi persoalan lalu penilaian tentang pelaksanaan politik luar negeri kita ini dibandingkan dengan kemandekan misalnya penjelasan masalah tim-tim gitu ya sebab kita boleh mengatakan masalah tim-tim itu sudah selesai dalam negeri menyatakan ulang itu tidak akan lebih menambah integrasinya karena sudah sudah bagian daripada persoalan kita tetapi apa yang dikatakan Surah Dewi tadi kalau kita mau menciptakan satu sistem nasional yang memiliki ketahanan yang tangguh ya maka potensi-potensi rakyat ini atau publik harus dikembangkan sehingga dengan mengatakan bahwa pada umumnya ya kalau sekarang dimintakan bahwa harus ada referendum di tim-tim itu sudah tidak mungkin karena referendum itu sudah harus merupakan referendum nasional secara keseluruhan itu kan pemerintah Indonesia sudah menerima integrasi tahun 76 sampai sekarang mungkin sudah sekitar 17 tahun dan selama 17 tahun itu mesti menjadi masalah apakah ini simbol kegagalan diplomasi kita kalau bisa saya tambahkan disini ya memang ada yang berpendapat bahwa ketidakmampuan Indonesia menarik masalah tim dari jurnal OSM di PBB misalnya memang mungkin bisa dikatakan kita agak gagal disini salah satu kegagalan ini adalah kita cenderung meremehkan negara-negara Afrika selama ini yang banyak diantara mereka itu punya hubungan sangat baik dengan Portugal dan sehingga mereka itu menambah suara yang opusan Amerika laksin juga ya Amerika juga Amerika laksin jadi justru konsentrasi Indonesia pada hanya masalah pertumbuhan ekonomi sehingga hubungan kita yang di jaring di jaring selama ini adalah hanya dengan negara maju dengan negara ASEAN dan teman-temannya itu merugikan kita di dalam memperjuangkan tim-tim karena banyak sekali negara-negara yang mengutus kita dalam itu benar sampai kira-kira 4-5 tahun tapi dalam 4-5 tahun terakhir ini saya kira sudah banyak perkembangan termasuk di dalam upaya diplomasi kita menyelesaikan masalah tim-tim di forum internasional dan saya kira sebenarnya sekarang kemajuan kalau mau dikatakan itu cukup banyak di dalam hal ini kalau ada yang mempersoalkan bukan lagi persoalan integrasi ada satu dua tetapi kalau dulu lebih banyak sekarang sudah bukan soal itu ada yang persoalan integrasi dan lain-lain jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ibu Fadli tadi adalah masalah tim-tim tidak hanya menyelesaikan masalah dengan hubungan dengan dunia luar tapi itulah masalah ke dalam seandainya tidak terjadi daily incident tentu kita tidak akan serepot sekarang ini sayang sekali daily incident terjadi setelah perang dingin berakhir waktu mata dunia justru sedang menyoroti masalah tapi kita tidak bisa intervensi dengan pentingan nasional kita ini percaya saya kira karena sekarang juga komunikasi demikian luas maka pengertian-pengertian tentang campur tangan di dalam negeri itu juga harus dilihat dalam konteks yang lebih luas karena interdependensi sehingga ada suatu keprihatinan yang sah saja dari dunia internasional tentang perkembangan-perkembangan di dalam negeri setiap negara dan selama mekanisme untuk menyelesaikan masalah itu secara demokratis ada di tiap-tiap negara maka negara itu berhak untuk menyelesaikan masalah itu dengan caranya sendiri tetapi tidak berarti bahwa perhatian luar negeri yang lahir karena keprihatinan itu harus dianggap serta-merta sebagai suatu campur tangan dalam negeri terhadap suatu masalah dalam negeri nah tapi sekarang soalnya saya kira bagian daripada persoalan yang dihadapi oleh politik luar negeri kita ialah juga bagaimana kemampuan dan kapasitas daripada di dalam negeri ini Departemen luar negeri kemudian juga kadrisasi profesionalisme dan sebagainya dan koordinasi antar instansi ya terutama karena salah satu persoalan tim-tim juga adalah masalah koordinasi antar instansi saya pikir mungkin pada saat ini kita sudah harus memikirkan untuk melahirkan suatu ya ini juga untuk Bung Tio ya perundang-undangan suatu perundang-undangan yang umumnya dinamakan Foreign Relations Act yang yang berupa suatu undang-undang yang secara jelas merumuskan bagaimana peranan daripada masing-masing lembaga dan ruang lingkup daripada kegiatan masalah-masalah luar negeri yang memungkinkan suatu gerak politik luar negeri yang secara bersama dan secara utuh dilakankan oleh sesuatu negara seperti kita disini dicumpul DPR untuk lebih berperan karena pendebatan terbuka justru terjadi harusnya di DPR dan saya kira kita sangat welcome untuk bersama-sama meningkatkan DPR lebih berperan apalagi yang menyangkut hal-hal yang berurusan dengan foreign policy kita dan khususnya saya kira di komisi yang bidang ini komisi satu saya kira silahkan kita bersama-sama ke sana rakyat ya untuk memanfaatkan komisi ini untuk menjadi apa namanya wahana partisipasi dari masyarakat untuk debate untuk turut menyampaikan masukan-masukan tentang masalah-masalah politik luar negeri dimana melalui lembaga ini kita bertugas untuk mengkontrol pemerintah tapi begini ketika kasus Bosnia sedang marak-maraknya dulu itu banyak terjadi apa demonstrasi kekedutan-kedutan besar sekitar setahun yang lalu dan banyak permohonan masyarakat agar Indonesia juga mengirim secara konkret bantuan militer atau senjata ke sana atau bantuan-bantuan yang lebih konkret dari sekedar bantuan pangan saya belum melihat tekanan yang berarti dari DPR terhadap eksekutif soalnya bagaimana kita melihat tekanan itu mengartikan tekanan itu tetapi kalau bicara khusus soal bantuan kita kepada Bosnia Herzegovina sebenarnya kita mengirimkan bantuan dalam berbagai bentuk bukan hanya pangan dan bukan hanya uang tetapi orang juga kirim ke sana termasuk military observer dan termasuk satu detasemen yang cukup besar dari militer kita depan tapi ketika orang berkenan bersuara tetapi ketika Oki misalnya Oki meminta ketika berbagai negara Oki tidak mengirimkan tentara ke sana dan diminta juga Indonesia untuk mengirim tetapi Indonesia juga tidak mengirim dan sampai sekarang pun sudah berapa negara Oki yang mengirim tetapi ini ya masalah pengiriman tentara Indonesia keluar untuk terlibat di dalam kombat ini memang ada masalah di dalam sistem perpolitikan Indonesia karena selama ini Indonesia tidak mau memang mengirimkan tentara Indonesia ke luar negeri kecuali itu berada di bawah BBB karena tentara Indonesia hanyalah untuk mempertahankan tanah Indonesia itu sendiri nah ini ada masalah juga misalnya di dalam lingkup ASEAN tetapi kan bisa mengajukan ke PBB kalau seandainya itu sampai ya tetapi masalah Bosnia itu ada kekhawatiran bahwa masalah logistik bagaimana dan memang itu tadi ada alasan-alasan teknis juga itu juga harus pertimbangan-pertimbangan seperti itu tetapi itu tidak mengurangi atensi dan dalam bentuk pengiriman manusia juga ke sana termasuk abril arti aktifnya Indonesia dalam ikut menangani masalah Bosnia saya pikir memang benar sekali perbincangan kita malam ini saya pikir kalau masih ada waktu kita tetapkan di luar saja bagaimana pemirsa politik luar negeri yang bebas dan aktif tetap harus kita jalankan secara konsekuen dan konsisten sedangkan implementasinya tentu perlu disesuaikan dengan tantangan zaman berakhirnya perang dingin telah merombak konstelasi politik internasional dimana situasi internasional yang serba cair serba tidak pasti serba tergantung memberikan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran internasional secara lebih aseptif pemirsa untuk meningkatkan peran Indonesia pemerintah perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas dalam menghadapi tantangan dalam hubungan internasional demikianlah telah kita ikuti pendapat dan pandangan peserta serasihan yang telah mengupas masalah politik internasional yang memberikan masukan untuk kita terutama bagi pemirsa yang mempunyai minat terhadap masalah internasional kita akan jumpa lagi pada serasihan bulan depan selamat menikmati selamat menikmati